Al-Fatihah Ijtamaatkan kumpul Fihi indalam kalbin Apa singkumpul Suhubul huzni Piro-piro Mendungi Kesedihan Piro-piro mendungi Mendung Kesedihan Wawajhinlan kelawan Wajah Imtala akang penuh Apa wajah Penuh bilmiroroti Kelawan pahit Wal asalan Kelawan susah Dakhala manjing Sopo'al muzani Imam muzani Ala syafi'i Ngatasi imam syafi'i Manjing fi ba'di Ma'ro'dihi In dalam setengah Sakite syafi'i Imam muzani masuk Menengok imam syafi'i yang sedang sakit Masuk dengan sedih Fa'kola mengko matur Sopo' muzani Lahu maring syafi'i Maturai kaifah asbahta Kaifah koyo'opo asbahta Dadi Sopo' panjenengan Kaifah iku koyo'opo asbahta Dadi atau manjing esuk Manjing esuk itu bagaimana keadaan panjenengan Fa'kola mengko ngendika Sopo syafi'i Mengdikannya asbahtu Manjing esuk Sopo'ing sun Iku akilu rizki Bongkang mangan Ing rezeki Ning sun Wa antawirulan Menunggu Sopo'ing sun Ajali Ing ajal Ing sun Bagaimana kondisi Imam syanghi Kondisi saya Saya Setiap hari memakan Rezeki saya Dan menunggu Ajal saya tiba Fa'kultu mengko matur Sopo'ing sun Ala udkhilu Ono tora Manjingakan Sopo'ing sun Alaika ingatasi Panjenengan Manjingakan Pobi Ban ing dokter Fa'kola mengko ngendika Sopo'asyafi'i Yau imam syafi'i Mengdikannya ifa'al Aga weyosiro Panjenengan Saya panggilkan dokter Bagaimana imam syafi'i Imam syafi'i Menjawab Ia terserah kamu sana Fa'kola mengko Manjingakan Sopo' muzani Alihing Atasya syafi'i Manjingakan Tabiban In dokter Nasronian Kang beragama Nasroni Kang beragama Nasroni Sopo' tabib Fajasa Mongko Apa itu Jasa ini begini Pegangi tangannya Ini kira-kira gimana Kalau orang sakit ini Memeriksa Apa itu Jasa itu Mengecek Ngecek itu Urat nadinya Dicek begini Itu namanya Jasa Fajasa Mongko Ngecek Sopo' tabib Yadahu In tangani Syafi'i Fa'ahassa Mongko Merasakan Sopo' Asyafi'i Yu Imam Syafi'i Merasakan Bil'illati Kelawan Penyakit Merasakan Penyakit Fiyadip Pobibi In dalam Tangani Dokter Imam Syafi'i itu Ya Apa Paham Ilmu Kedokteran Paham Jadi ketika Beliau sakit Kemudian Tangannya Dipegang Dokter Dicek Ininya Gimana Itu Dokter Ngecek Ini dengan Begini Namanya Jasa Dengan Ngecek Tangannya Begini Apa Ini Kira Kira Penyakit Imam Syafi'i Merasakan Tangannya Dokter Justru Yang Penyakitan Wah Ini Tangannya Dokter Yang Penyakitan Ini Fakol Among Kau Ndika Sapa Syafi'i Ndikane Jaya Tabibu Yajusuni Fajasastuhu Faizan Tabibu Lima Bihi Min Halin Wa Gedayu Alijuni Bitulisa Komihi Wa Minal Aja'i Bi A'mashu Kah Halin Mane Jaya Teko Sapa Tabibu Dokter Yajusuni Halin Apa itu Mejet Tangan Yajusuni Halin Ngecek Sapa Tabib In In Sun Halin Mejet Tangan In Sun Fajasastuhu Mongkau Ngecek Atau Mejet Tangan Sapa In Sun In Bob Ib Faizan Mongkau Rikalan Jasa Sastuhu Atau Bibu Utawi Dokter Iku Iku Lima Iku Lima Tetap Kadwe Penyakit Bihi Kan Tetap Ing Dalem Pobib Bayanema Min Halin Nyatane Keadaan Sakit Saya Diperiksa Dokter Kemudian Saya Ikut Ngecek Tangan Dokter Eh Setahu Saya Dokter Sakit Wah Ghoda Lantumandang Sopo Sopo Tobib Iku Yuali Juni Ngobati Sopo Tobib In In Sun Oleh Ngobati Bipuli Sakomihi Kelawan Suwene Sakite Tobib Jadi Dokter Itu Padahal Mengidap Penyakit Sudah Lama Tapi Dokter Itu Malah Ngobati Saya Itu Heran Wa Minal Aja Ibi Lan Ikus Tengah Sangkin Biro Biro Barang Kang Gum Naken A'mas Sukah Halin Utawi Wongkang A'mas Itu Orang Yang Matanya Terkena Penyakit Apa Itu Penyakit Ciloh Jadi Matanya Ngeceh Terus Matanya Itu Meluarkan Kotoran Terus Itu Namanya A'mas Rembes Apa itu Rembes Apa itu Matanya Keluarkan Kotoran Kalau Telinga Keluar Kotoran Terus Apa Baunya Ampun Ini Ada Penyakit Mata Matanya Tengah Tengah Akmas Wongkang Rembes Kang Dadi Tukang Nyelaki Wongkang Cilohen Rembes Kang Dadi Tukang Celak Maksudnya Kan Heran Celak Itu Kan Untuk Mengindahkan Mata Supaya Matanya Terlihat Indah Yang Jadi Tukang Celak Itu Yang Rembes Matanya Sendiri Nggak Bisa Melihat Ini Nyelaki Orang Matanya Enggak Bagus Begitu Juga Ini Dokter Apa Saya Sakit Dokter Lebih Sakit Dari Saya Ini Itu Imam Syami Bisa Merasakan Artinya Beberapa Hari Kemudian Yang Mati Dokter Imam Syafi'i Mas Jadi Imam Syafi'i Itu Mas Ini Dokter Yang Sakit Ini Lebih Parah Sakit Dari Saya Lebih Lama Juga Sakit Dokter Ini Betul Saja Itu Beberapa Dari Kemudian Dokter Mati Fakila Mongkot Diatur Raken Lish Shafi'i Gado Imam Shafi'i Oba Sing Diatur Raken Mat Mati Sopo Bibu Dokter Imam Shafi'i Kemudian Dikabari Dokter Nya Meninggal Fak An Sha' Mongkot Tumandang Sopo Shafi'i Ko Ilan Hale Wongkang Ucap Ucap Ini Inna Tabib Bi Tibbihi Wadawaihi La Yastatii'u Difa'a Maqdur Ilkod Malit Tabib Yamutu Bidda Illadhi Qad Kana Yubri'u Mithlahu Fima Mad Halak Al Mudawi Wal Mudawa Walladhi Jalab Dawa Waba A Hu Waman Ishtara Mithlahu Mananya Inna Tabib Bastune Dokter Bitib Bihi Kelawan Ilmu Doktere Tabib Kelawan Ilmune Tabib Ilmu Dokterane Tabib Wada Dawa Ihylan Kelawan Obate Tabib Ikula Yastatii'u Orang Mampu Sopo Tabib Orang Mampu Difa'a Maqdur Ilkod Ilk Menolak Barang Kangwis Ditakdir Akan Difa'a Maqdur Ilkod Ilk Nolak Barang Kangwis Dipeste Akan Akan Atau Ditakdir Akan Dokter Ahli Punya Ilmu Dan Kemudian Punya Obat Tetapi Ilmunya Dan Obatnya Tidak Bisa Itu Untuk Melawan Takdir Takdirnya Mati Ya Mati Malah Dokternya Yang Mati Bukan Pasien Malit Tobibi Ma Utei Opo Ikulit Tobibi Kadwe Dokter Yang Mutu Hal Mati Sopo Tobib Matine Bidda Isab Dine Penyakit Allah Lidda Kod Kanakang Temen Ono Sopo Tobib Oniku Yubri U Menyembuhkan Menyembuhkan Sopo Tobib Mith Lahu In Sepadan Dda Fima In Dalam Waktu Madok Wisli Wat Opoma Artinya Heran Kenapa Dokter Kok Bisa Mati Matinya Sebab Penyakit Yang Sebelumnya Dokter Sudah Bisa Ngobati Penyakit Itu Penyakit Yang Sama Yang Diidap Oleh Orang Lain Dokter Ngasih Obat Bisa Menyembuhkan Sakit Perut Orang Lain Sakit Diobati Sakit Perut Sembuh Oleh Dokter Bakul Dia Mati Dengan Sakit Perut Jadi Inilah Yang Namanya Kodok Dan Kodar Namanya Takdir Dan Yang Namanya Kudroh Irodah Allah Ta'ala Jadi Akal Manusia Tidak Bakal Bisa Sampai Segala Sesuatu Yang Sudah Ditakdir Kan Sudah Pasti Pasti Terjadi Ada Cerita Burung Burung Pelatuk Burung Hudhud Ini adalah Burung Yang Bisa Melihat Dalamnya Tanah Di Tanah Itu Ada Air Atau Tidak Ada Air Hudhud Itu Bisa Melihat Bisa Melihat Karena Itu Hudhud Dulu Menjadi Tentaranya Nabi Suleyman Al Hissala Sebab Kalau Nabi Suleyman Kemana Mana Mau Gali Sumur Tanya Dulu Sama Hudhud Mana Itu Yang Ada Air Terbang Oh Ini Nabi Sebelah Sini Ini Ada Dalam Dalam Paling 3-4 Meter Sudah Keluar Air Ini Betul Itu Jadi Dimana Ada Air Hudhud Itu Pasti Bisa Melihat Jangankan Air Yang Di Luar Tanah Di Luar Bumi Air Yang Di Dalam Perut Bumi Hissala Terlihat Oleh Hudhud Tapi Suatu Saat Hudhud Itu Terlihat Terlihat Sangat Lelah Kehausan Kehausan Bukan Main Itu Mau Mati Hudhud Kemudian Dirubung Oleh Burung Burung Lain Kenapa Hudhud Tolong Tolong Aku Haus Haus Banget Haus Banget Hampir Mati Haus Banget Tolong Carikan Air Lah Kok Ini Kan Paling Ahli Cari Air Kok Sampai Ada Air Sudah Takdir Saya Itu Tidak Bisa Melihat Air Tidak Bisa Nyari Begitu Yang Sangat Ahli Kalau Berhadapan Dengan Takdir Itu Tidak Bisa Apa Halaka Mati Sopo Almudawi Wongkang Ngobati Wal Mudawa Lan Wongkang Diobati Yang Mengobati Dan Yang Diobati Sama Sama Matinya Wal Ladhi Lan Wong Jalaba Meng Ngimpor Sopo Al Ladi Mengimpor Kulakan Kulakan Sopo Ladi Kulakan Ad Waba Hulan Ad Sopo Alladhi Indawa Waman Lan Mati Sopo Wong Ishtaro Kang Tuku Sopo Man Jadi Yang Ngobati Dokternya Mati Yang Diobati Pasiennya Mati Apotekernya Yang Jualan Obat Mati Yang Beli Obat Juga Mati Semuanya Itu Mati Itu Seperti Ulu Himmat Shafi'i Dure Tekad Imam Shafi'i Bi Himmatin Kelawan Tekad Aliyatin Kang Dur Luhur Apa Himmah La Tarifu Kang Ora Kenal Apa Himmah Ora Kenal Al Kalla Yang Tumpul Al Kalla Yang Lelah Ya Boleh Lelah Tumpul Akbala Madab Sobo' Shafi'i Imam Shafi'i Alal Ilmi Ingatase Ilmu Wal Kutubi Ingatase Piro Piro Kitab Oleh Madab Fisha Ghofin Ing Dalam Rindu Walah Fatin Lang Ing Dalam Ngoyo 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 Itu Ngongso Bahunya Kalau Belajar Kalau Megang Kitab Segala Macem Serius Bukan Main Menghabiskan Menghabiskan Laylahu Ing Malam Shafi'i Yudawinu Hale Membukukan Hale Membukukan Shafi'i Wayaktubulan Nulis Shafi'i Semalaman Suntuk Nulis Apa Baunya Ilmu Wayakululan Nendika Shafal Humaydi Yu Imam Humaydi Ahadu Asdiqah Shafi'i Yusala Sijine Piro Piro Kanjane Shafi'i Bandigan Nekhoro Jitu Mettu Sopo Ingsun Ma' Shafi'i Sartane Shafi'i Ila Misra Marani Maring Nekoro Mesir Fakanam Mungko Ono Sopo Shafi'i Hwayo Shafi'i Oniku Sakinan Mungkang Manggon Manggon Fil Uluwi In Dalam Lantai Atas Lantai Liduhur Wanah Nuk On Utawi Ingsun Iku Fil Awsati In Dalam Lantai Tengah Farubbama Khorojtu Mungko Terkadang Mettu Sopo Ingsun Fi' Ba' Billayli In Dalam Setengah Bengi Fa' Aroh Mungko Ningali Sopo Ingsun Al Misbah In Lampu Ingsun Tingali Muka Dan In Dinyalakan Di Urubakan Nopo Misbah Fa' Asyahu Mungko Mungko Manggil Manggil Sopo Ingsun Manggil Manggil Bil Gulami Maring Pembantu Pembantu Hulam Calanang Pembantu Maksudnya Khometi Mengatakan Saya itu Tinggal di Mesir Serumah Dengan Imam Shafi'i Hanya Shafi'i Di atas Lantai Atas Saya Lantai Tengah Terkadang Tengah Malam Saya Keluar Keluar Saya Melihat Lampu Di Lantainya Imam Shafi'i Masih Nyala Saya Panggil Panggil Itu Kenapa Lampunya Nyala Lampunya Nyala Kan Kalau Malam Lampu Dipadamkan Semua Tidur Begitu Panggil Panggil Eh Bantu Bantu Tidur 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 Penghentikannya Demi hak ingsun 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 Irkau munggau siro Fa arko mungkau munggah sopo ingsun Fa idhan mungkau arikalaniki arko kirtosun Ono kertas Wajuzun lanjuz Maksudnya Ketika tengah malam itu panggil Eh hulam hulam Kok lantainya sana masih nyala Imam syafi'i dari atas mendengar Begitu mendengar Kemudian panggil Eh humaiti humaiti Kamu harus naik Naik sini naik Di hak yang alik itu karena Aku sebagai teman punya hak Yang wajib atas kamu Aku memanggilmu kamu harus datang sini Sini naik Kemudian naik betulan Ke atas Betul naik Wah di depan Imam syafi'i ini Kertas-kertas buku berantakan Itu ya Nulis semalaman Fa akulu mungkau Matur sopo ingsun Mah ya abang tillah Mah mandego panjenengan Mandego panjenengan ya abang tillah Sudah lah capek istirahat Wah imam syafi'i Sudah jam begini jam 2-3 Masih nulis saja Fa akulu mungkau ngendika sopo imam syafi'i Mendikanya tafakkar tu mikir sopo ingsun Fi makna hadithin ing dalam maknane siji hadith Ini saya sedang mikirkan arti satu hadis Saya memiliki masalah Saya khawatir hilang lupa Jadi saya tulis Ini harus padang terang Makanya saya nyalain lampu Lampunya nyala terus ini semalaman Jadi semalaman itu tidak istirahat Orang-orang berilmu Membaca buku Itu orang ilmu Itu rata-rata Minimal 12 jam bacanya Minimal itu minimal Ada yang 15 jam Ada yang 16 Ada yang 18 jam Membaca buku Menulis itu Setiap harinya Kamu berapa jam itu Membaca kitab setiap hari 10 jam ada Lumayan kalau 10 jam 10 dibuang angka satunya Wakanalan orang Sopo asyafi'i Yu imam syafi'i Iku yufakiru Berpikir Sopo syafi'i Fi bulami Indalem Indalem kegelapan Thumma yakmuru Nuli perintah Sopo syafi'i Bil misbah Lahi kelawan Nyala akan lampu Fayaq tubuh Mongkau nulis Sopo imam syafi'i Almas alata Ingmas alah Oleh nulis Masalah Allaila Ing dalem bengi Kullahu Yuskabene layak Jadi imam syafi'i itu Kalau berpikir Harus gelap Tidak bisa terang Tidak bisa terganggu Jadi kalau gelap Bisa berpikir Nanti kalau sudah ketemu Baru lampunya Supaya dinyalakan Untuk apa? Untuk menulis Sudah ketemu Jadi kalau Sedang berpikir Harus gelap Gelap Bahkan sambil tidur Bahkan sambil mendengkur Tapi ininya jalan berpikir Nanti kemudian Setelah itu Eh Jari ya Nyalain 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 Kemudian dia nulis Nulis yang tadi Sambil tidur Dipikir itu tadi Sambil Ininya jalan Ditulis hasilnya Nah tidak matikan Lagi matikan Tidur lagi 10 menit Nyalain 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 Nulis lagi Nulis 5 menit Matikan 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 Nyalain 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 Terus sampai pagi Itu begitu Terkenal Seperti itu Fakilah Fakilah Mengkau ditakok Akan Lahumaring Syafi'i Apa yang ditakok Akan Ya Aba Abdillah He Abu Abdillah Lalu Tarukta Mbok Iyo Membiarkan Panjeningan Mbok Iyo Membiarkan Panjeningan Al-Misbah Al-Misbah In lampu Yudi'u Hale Nyalak Hale Menerangi Menerangi Apa misbah Fakolam Menjawab Soba Syafi'i Imam Syafi'i Jawab Innal Misbah Has Dunai Lampu Iku Yashgolu Mengganggu Apa misbah Mengganggu Nunggalan Kolbi In Ati Ning Sun Artinya Imam Syafi'i Ada yang nanya Daripada Dipadamkan Dinyalakan Padami Nyalain Padami Nyalain Tinggal Dinyalain Terus Gimana Imam Syafi'i Nyalain Saja Terus Imam Syafi'i Menjawab Kalau nyala Saya gak bisa Pikir Jadi Nyala Lampu Itu Mengganggu Karena Gak bisa Kontrasi Melihat Itu Melihat Ini Saya Juga Heran Sekali Heran Bukan Main Ada Orang Yang Kalau Sinau Itu Sambil Mendengarkan Musik Heran Itu Baca Buk Gak Tahu Masuk Atau Enggak Terus Saya Sama Saling Gak Masuk Sambil Mendelangkan Musik Telinganya Disini Ada Headset Nya Begini Apa Itu Saya Enggak Percaya Itu Saya Enggak Tahu Itu Saya Enggak Bisa Jadi Saya Enggak Percaya Ini Imam Shafi'i Lampu Saja Mengganggu Kau Lampu Singkirkan Lampu Biar Gelap Baru Bisa Berpikir Jadi Lampu Itu Hanya Untuk Menulis Saja Nantinya Taibu Nafsish Shafi'i Taibu Nafsish Shafi'i Bismillahirrahmanirrahim Faslun Utawi Iki Iku Fasal Suici Utawi Iki Iku Begitu Ya I Hadha Faslun Hadha Iki Iku Faslun Enggak Usah Dima Baca I Hadha Faslun Sepentri Santri Salaf Yang Sudah Faseh Sekali Kalau Baca Faslun Sudah Baca I Hadha Faslun Tapi Enggak Bisa Jawanya Mutawi Iki Iki Fasal Iki Iki Ini Meptadaknya Iku Itu Khabarnya Hay Hadha Hadha Meptadak Faslun Khabarnya Jadi seolah Sudah Keren Sekali Faslun Ay Hadha Faslun Begitu Maknani Toh Itu Makanya Enggak Usah Kamu Ay Hadha Faslun Enggak Usah Faslun Utawi Iki Iku Fasal Suici Waj Tahidlan Bersungguh Sungguh Siro Ayuh Al-Muridu Heling Heling Murid Bersungguh Sungguh Fitan Zihi Kolbika Ing Dalem Bersihakan Ati Niro Dibersihakan Min Khawfil Kholqi Sangking Wedi Menungso Wa Wa Min Tom Ma'ilan Sangking Tama Ngar Par Ngar Par Fihim In Dalem Kholqi Jangan Kamu Takut Kepada Manusia Dan Jangan Berharap Karena Takut Dan Berharap Itu Hanya Pada Allah Jadi Oh Saya Mau Begini Oh Takut Nanti Tidak Disukai Oleh Teman Oh Takut Gimana Atau Oh Saya Mau Beginilah Soalnya Saya Biar Nanti Diperhatikan Oleh Orang Itu Fainna Dalika Kronos Dunia Mengkono Khofin Khofil Kholqi Khof Lantoma Iku Yahmilu Dadi Nyebab Dadi Mengajak Mengajak Obo Dalik Mengajak Alas Sukuti Ngata Se Meneng Meneng Alal Batili Ngata Se Barang Batil Wa Alal Mudahan Natilan Ngata Se Basa Basi Basa Basi Fid Dini In Dalam Agama Basa Basi Yaitu Punya Teman Atau Punya Orang Kenalan Kamu Kenalannya Itu Salah Melakukan Munkar Maksiat Dibiarkan Sajalah Oh Enggak Salahlah Gimana Takut Nanti Teman Kamunya Mudian Tidak Suka Kalau Kamu Ingatkan Itu Namanya Sukut Alal Batil Wa Alat Tarkil Amri Lan Ingat Seninggal Perintah Bil Maruf Iklan Bagus Wan Nah Hilan Ninggal Nyegah Anil Munkari Sangking Kemunkaran Wakafalan Wisnyukupi Wakafalan Wisnyukupi Apa Bihi Tarkil Amri Tarkil Amri Bil Ma'ruf Apani Dhulan Asore Asor Li Sahib Hika Dwe Wong Kang Dwe Ni Tarkil Amri Lian Al Mu'mina Kurnas Dune Wong Mu'min Ikwa Azizun Tadi Mulya Sopo Mu'min Mulya Nebi Rabbihi Sabab Pangeran Mu'min La Ya Khuf Tur Ora Wedi Sopo Mu'min Walaya Arjulan Ora Berharap Sopo Mu'min Ora Wedi Berharap Ahadan Ing Wong Swiji Siwahu Kang Sa'lian Rabbihi Rabbihi Wa In Wasolak Lan Lam Nyambung Ing Siro Sopo Ahadun Wong Swiji Min Ikhwan Kak Tetap Sangking Piro Piro Dulu Riro Al Muslimina Kang Podoh Islam Ngabih Nyambung Bima'rufin Kelawan Kebagusan Nyambung Mau Min Wajihin Sangking Wajah Sangking Dalan Toyib Kang Bagus Atau Kang Halal Halal Apa Wajihin Fahudhu Mongkong Ngalaposiro Ing Ma'ruf In Kuntalamun Onosoposiro Iku Muhtajan Wongkang Butuh Ileyhi Maring Ma'ruf Nyambung Dengan Kebaikan Itu artinya Memberi Sudah Bolak Balik Saya Terangkan Nyambung Itu Memberi Silatur Rahim Nyambung Saudara Artinya Memberi Itu Memberi Hadiah Memberi Apa Kepada Saudara Itu Namanya Silatur Rahim Bukan Silatur Rahim Ini Kumpul Kumpul Sini Oh Itu Silatur Rahim Tidak 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 Yang penting Tidak 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 Ada Orang Ada Teman Memberi Sesuatu Ambil Tidak Tidak Sampai Bers給 Tidak Dek Walaupun yang memberikan itu si'a Tapi itu rezeki bukan dari si'a dari kusti Allah Si'a hanya disetir oleh Allah Untuk memberikan rezekinya kepada kamu Itu rezeki jatah kamu memang Tapi kalau kamu tamak jangan Karena tamak itu yang nanti Tidak akan berkah Tamak itu namanya kamu diundang Entah diundang tahlilan atau diundang apa Yang ngundang wah kaya ini orangnya Rumahnya hebat besar Kamu kemudian dalam hati Wah nanti saya harus diamplopi Diamplopi Nah itu namanya toma Kalau dapat amplop sudah itu tidak berkah Atau kamu diundang pengajian Wah hebat tempatnya ini Panggungnya wah hebat sekali ini Dekornya bagus sekali Kemudian dalam hati kamu Wah ini tebal juga nanti ini Oh tebal ya Nah begitu salaman eh tipis Kemudian lalu balik lagi Tidak cukup ini minta tambahan Nah itu tidak bakalan berkah yang seperti itu ya Karena sudah ngiler lebih dulu Sudah ngiler lebih dulu Nah yang berkah itu enggak Yang kamu enggak ngira Sama sekali kamu Tidak tamak Tidak tamak Tidak berharap apa-apa Nah kemudian Kok ada yang memberi ini Nah itu berkah itu Tapi yang kalau ada Yang ditamaki Tamak dulu Enggak Itu katakan juga Nabi itu ya Wa'il lam takun lan namun Ora'u no ikulaka Kadwe siropo hajatun butuh Ilai himaring ma'ruf Fandur mongkau ni ngalono sirop Fa'in wajadta mongkau Lamun nemuakan sopo sirop Al aslaha In barangkang lewi maslahat Lewi maslahat Likol bika kadwe atini Sirop Sirop temuakan Akhdahu ing mengambil ma'ruf Jawabin fahudhu Mongkau ngambilo sirop Ing ma'ruf Awraddahu Atawa ing nolak ma'ruf Faruddahu Mongkau nolako sirop Ing ma'ruf Nolaki birifkin Kelawan sopan Lawan alon Bihaithu layan kasiru Kelawan sekiranya Ora Remuk Ora sakit Maksudnya Kalau kamu ada yang memberi Kamunya tidak berharap Tiba-tiba ada yang memberi Kalau kamu butuh itu Misalnya beri uang Ini ada uang Ini 100 ribu Kamu tidak Ngarparep tadinya Kalau butuh memang Kamu sedang tidak punya uang Ambil itu 100 ribu Halal berkah Tapi kalau kamu tidak butuh Uang di saku saya Di dompet saya Itu masih banyak uang Buat apa ya Nah kalau begitu Ditimbang-timbang Kalau sekiranya nanti Baik Ya diambil Kalau sekiranya enggak Ya jangan Kalau sekiranya Uang itu Kok iya Nanti kalau saya ambil Bisa untuk Beli kitab Atau beli buku Atau apa Ambil Tapi kalau Enggak Kalau itu saya ambil Wah saya malahkan Buat nonton Atau buat apa Itu nanti Ya jangan itu Tolak saja Tapi dengan halus Artinya tidak boleh Kita nyinggung Perasaan Orang Islam Karena orang Islam itu Tidak boleh disakiti Kalau nyinggung Ya menyakiti Dengan cara apapun Kamu menolak Pemberian Kalau mau menolak Harus dengan cara Yang halus Yang santun Sekiranya yang ditolak Tidak tersinggung Kalau enggak mau Enggak mau Kasar begitu Tersinggung Loh itu kamu dosa Itu ya Sebab orang Islam Punya Kehormatan Di sisi Allah Wa iya kalan Wadiyosiro Wadiwarroddaim nolak Nolake li syuhroti Kronodene Ya Ingin terkenal Kronodene Pengen Masyur Wal Akhdalan Ing mengambil Ngambile Bishahwati Kelawan Syahwat Ya ini Penting sekali Ini ya Kalau kamu Diberi oleh Seseorang Jangan sampai Kalau nolak Nolaknya Karena ingin Terkenal Terkenal apa Terkenal Enggak mau Diberi Wah hebat Sekali itu dia Dia itu Diberi amplop Pak Bupati Langsung Ditolak Enggak mau Ngambil Bener-bener Itu setengah Wali Dia itu Wah Itu ya Bener-bener Itu Enggak doyan Duit Langsung Ditolak Ini Hebat Nah itu Nah itu Namanya Lishuhrah Oh Enggak boleh Itu bahaya Atau Mengambil Dengan Syahwat Dengan Syahwat Seperti saya Contohkan Tadi itu Begitu Disodori Amplop Tebal lagi Wah Ini Lidahnya Kelat-kelat Wah Itu Syahwat Itu ya Nah itu Juga Bahaya Itu Anda Akan Berkah Itu ya Bahkan Ketika Yang mau Beri Itu Belum Nyelonongkan Baru Ditegak Pegang Ini Wah Matanya Sudah Melotot Wah Kok Ngobrol Terus Enggak Dikasih-kasihkan Nah itu Bishah Wah Namanya Wala Takhud Hulan Ojo Ngambil Siro Ing Ma'ruf Wala Anta Huda Lanyak Pala Anta Huda Lanyakti Utawi Yento Ngambil Siro Ing Ma'ruf Ngambile Bishahwati Kelan Syahwat Iku Khairun Lewih Bagus Laka Kedwe Siro Min Anta Ruddahu Tinimbang Yento Nolak Sopo Siro Ing Ma'ruf Nolak Keli Syuhrati Kronok Pengin Mashhur Mashhur Bizzuhdi Kelawan Zuhud Wal I'rodhilan Kelawan Berpaling Berpaling Anid Dunya Saking Dunya Maksudnya Bahaya Mana Antara Ketika Mau diberi Atau diberi Orang ini Kemudian Kelat-kelet Lidahnya Sudah Pengen Sekali Dengan Yang Tidak Mau Mengambil Tapi Dorongannya Hatinya Supaya Saya Terkenal Wali Banyak Itu Lebih Bahaya Yang Nomor Dua Supaya Terkenal Wali Bahaya Bukan Main Seperti Itu Supaya Saya Dikenal Orang Yang Hebat Yang Tidak Doyan Uang Ini Orang Yang Seperti Ini Awas Hati-hati Ini Ulama Mengatakan Orang Yang Ini Adalah Perampok 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 Apa Merampok Agama Orang Merusak Agama Orang Merampok Jangan Sesekali Kamu Seperti Itu Karena Ini Syahwat Syahwat Kepada Uang Dengan Syahwat Kepada Tenar Tenar Dan Populer Itu Lebih Berbahaya Syahwat Tenar Syahwat Populer Awas Itu Hati-hati Berbahaya Sekali Itu Makanya Jangan Oh Nanti Kamu Ya Upamanya Ini Ya Banyak Seperti Itu Apa Supaya Kamu Itu Di Anggap Orang Istimewa Orang Keramat Orang Sakti Kamu Bikin Gubuk Di Gunung Atau Di Pinggir Kali Gak Mau Tinggal Di Rumah Tetapi Di Pinggir Kali Pake Gubuk Saja Itulah Nah Tapi Itu Bukan Karena Kamu Mau Ibadah Dorongannya Enggak Dorongannya Supaya Nanti Banyak Yang Soan Kesini Semakin Sulit Tempat Kamu Semakin Banyak Yang Marani Yang Soan Itu Karena Orang Sekarang Itu Senang Dibohong Itu Senang Jadi Kamu Bisa Berbohong Coba Coba Kamu Haja Itu Sana Kamu Pakai Gapyak Bakyak Bakyak Itu Pakainya Bakyak Bajunya Satu Tas B-nya Di Tangan Itu Kemudian Kamu Tinggalnya Pake Gubuk Gubuk Kamu Mau Di Sana Sebelah Kuburan Dan Yang Sulit Pakai Jalan Setapak Nanti Kemudian Kamu Punya Teman Temannya Suruh Kampanye Kampanye Kalau Ini Ada Wali Baru Disini Dimana Wah Jalannya Sulit Wah Sulit Semakin Sulit Semakin Sulit Semakin Banyak Yang Marani Karena Orang Orang Itu Tadi Suka Jadi Semakin Kamu Sulit Di Ini Coba Jalannya Menuju Kubuk Kamu Tiga Jam Jalan Kaki Wah Itu Lebih Manjur Lagi Lebih Manjur Lagi Coba Sekarang Ini Begitu Orang Suka Sama Dengan Ada Teman Saya Cerita Teman Saya Dianggap Pinter Ini Rumah Orang Yang Punya Rumah Langsung Tanya Ini Rumah Saya Ada Jin Dimana Ini Jin Teman Saya Mengatakan Tidak Bisa Saya Tidak Tidak Saya Melihat Jin Merah Ijo Tidak Bisa Saya Tidak 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 Dimana Jin Berapa Jin Langsung Dipaksa Begitu Akhirnya Teman Saya Oh Iya Ini Memang Penuh Dengan Jin Rumah Kamu Ini Yang Di Dapur Ini Gede Hitam Tinggi Terus Ini Yang Di Sebelah Lemari Masih Anak Anak Kecil Banyak Sekali Lagi Main Lagi Langsung Teman Saya Dicium Tangannya Jadi Padahal Hatinya Ketawa Orang Memang Mintanya Minta Dibohongin Mintanya Minta Dibohongin Jadi Begitu Ini Berbahaya Artinya Kamu Pamer Jadi Wali Biasanya Begitu Tinggalnya Digubuk Pegangnya Tasbeh Rambutnya Gondrong Cincinnya Batunya Yang Segede Segede Apa Itu Jarinya Lima Lima Bercincin Semuanya Sangar Sekali Ini Kalau Ingin Masyur Berbahaya Bukan Main Jadi orang itu harus apa adanya Jujur Jangan dibuat-buat Kalau itu dibuat-buat Oh berbahaya Faslun utawiki iku fasal swiji Wa min awdurri syai'in Lan iku Sangking paling bahayanine sesuatu Paling bahayani alal muridi ingatasi murid Tolabuhu utawi mencarine murid Mencari-mencari lilmukasyafati maring Kasyaf Washtiyakuhu lan rindune murid Rindu-rindu ilal karo mati maring piro-piro keramat Wa khawarikil adati Lan piro-piro barangkang nulayani adat Wah ini kamu harus kasih tanda ini penting bukan main Sesuatu yang sangat berbahaya bagi santri Adalah kepengen kasyaf Kepengen kasyaf Kepengen melihat Begitu ziarah kubur Langsung ketemu dengan yang diziarai Begitu sholat Langsung sholat di depan tembok Tapi beladas temboknya itu enggak kelihatan Ka'bah yang kelihatan Wah kasyaf itu ya Begitu ketemu orang Langsung bisa menerawang hatinya Nah kemudian senang sekali keramat Kepengen dapat keramat Dicoba-coba keramatnya Itu ya Coba saya tak jalan di atas air Eh kancelep juga Main-main apa sih Pengen keramat Pengen keramat Jadi yang dicari-cari itu keramat Gimana supaya keramat Harus puasa mutih Tujuh hari Nanti hari terakhir harus mati geni Enggak boleh tidur itu Kalau kepengen apa Kalau kepengen kamu bisa nggoreng mendohan Dengan telapak tangan kamu Ya Upamanya seperti itu ya Ini bahaya sekali Kepengen-pengen seperti itu Ini ingin keramat Ingin hal yang ajib-ajib Yang aneh-aneh Ya itu yang biasa seperti itu Orangnya dibikin aneh-aneh biasanya Ya itu Rambutnya gondrong Gondrong Begitu ya Kalau ngaji sih Gak bisa Suruh ngaji Gak bisa sama sekali Sholat saja ya Wudu saja Gak tahu itu Rukun wudu Furudul wudu Sunah-sunahnya Gak tahu Tapi dengan gondrong Nanti kemudian Bisa umik-umik Dan lain sebagainya Ya umik-umiknya Apa saja itulah Nah itu yang seperti itu Berbahaya bukan main Wahia Utawi karamat Ikula tabharuara bakkal muncul Apa karamat Lahu maring murid Madama Selagini langgeng Sopo murid Iku mustahian Wongkang Kepengen Kepengen Lih buhuriha Maring muncule keramat Nah kalau kepengen Ya enggak bakalan Bahkan bakalan dikasih oleh Allah Enggak bakalan Yang dikasih karamat itu Yang tidak kepengen Bahkan malu 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 wali itu Kalau terlihat karamat Malu Melebihi malunya Perempuan Yang terbuka Auratnya Katanya Ini itu ya Lian dahak Kronos dunia Karamat Ikula tabharuara bakkal muncul Sopo karamat Illa ala yadiman Angin ingatase tangan Wong Yakrohuha Nah ini Kang keting Sopoman Kang Ora seneng Sopoman Ingkaramat Walayuriduhalan Ora ngarepaken Sopoman Ora kepengen Sopoman Ingkaramat Holiban Ing dalem Umumi Wah itu itu Kamu Apa penting ini Keramat itu Diberikan oleh Allah Kepada orang yang Tidak meminta Tidak suka Tidak suka Dengan yang Aneh-aneh Seperti itu Sukanya apa Sukanya ini Memperbaiki Ibadahnya Pada Allah Diperbaiki Khusuknya Diperbaiki Hatinya Ditinggalkan Dosa-dosanya Diperbaiki Sudah Tidak mikir-mikir Soal karamat itu Kalau yang masih Kepengen Tidak bakal Dikasih Itu seperti itu Terkadang Tumibo Opa karamat Lito waifah Kadwe Piro-piro Golongan Golongan Minal maghrurin Akan tetap Sangking Wongkang Podo Terbujuk Kabeh Tumibane Istidrojan Krono Dene Istidroj Istidroj Pengluluh Lahum Maring Maghrurin Wabdila Anlan Krono Menguji Menguji Lido'afatil Mu'minina Maring Wong-wong Lemai Wong Mu'min Minhum Sangking Maghrurin Awas ini ya Ini pentingnya Bukan main ini ya Kadang-kadang Ini orang Dikasih Orang yang tadi itu Yang kepengen Karamat Kadang dikasih Oleh Allah Ta'ala Tetapi itu Bukan keramat Tetapi Istidroj Istidroj Itu Bahasa Jawa Ngeluluh Ngeluluh itu Membohongi Untuk Ditangkap Luluh itu Seperti Kamu mau Nyembelih Ayam Ayamnya itu Di luar Sedang Ayamnya di luar Mau Nangkep Ayam Susah Caranya Kalau mau Nangkep Ayam Kamu Kasih Beras Diuburi Nanti Ayamnya Mendekat Perasaan Sang Ayam Perasaannya Lagi Dieman Disayang oleh Kamu Oh dikasih Beras Sayang sekali Majikan saya Dekat Dekat Akhirnya Kamu tangkep Eh ternyata Disembelih Itu namanya Istidroj Istidroj Namanya ya Artinya Orang Itu Oleh Allah Sengaja Dikasih Tiba-tiba bisa berjalan di atas air Tidak apa-apa Atau Katanya Satu orang Pada satu waktu Ada di dua atau tiga tempat Jam tiga Jumatan Di Jakarta Ada Di Tegal Ada Wah hebat sekali Atau Dari sini ke Jakarta Cukup berjalan lagi Memejamkan mata Pejam Sudah sampai Tapi itu Istidroj Bukan keramat Bukan Itu untuk Menguji Orang-orang Yang Lemah Imannya Wahia Utawi Karamat Utawi Karamat Fi haqqihim Indalam haqqe Maghrurin Iku Ihanatun Piro-piro Barangkan Ngina Aken Kengasor Aken Wale Satlan Ora Onopo Karamat Oroniku Karamat Piro-piro Keramat Inna Mata Kunu Angin Besidini Onopo Karamat Oniku Karamat Piro-piro Keramat Iza Woharot Arikalani Muncul Apa Karamat Muncul Ala Ahli Istiqamati Ngatasi Ahli Istiqamah Kalau Karamat Wah Wah Wali Wali Nanti Kalau Begitu Limbad Wali Wali dari Tegal Hebat Keramat Dilindes Sama Trailer Tidak Apa-apa Itu Wah Hebat Bahaya Sekali Fain Akram Maka Mungkola Mun Mulya Akan In Sir So Pallahu Kusti Allah Ayuhal Muridu He Ling Murid Memuliakan Bishain Kelawan Sebagian Min Hasang King Karamat Fahmad Mungkola Mujia Sir In Kusti Allah Subhanahu Mujia Alih Ngata Sesay In Walah Taqif Lan Ojo Mandek Sir Ma Amas Sartane Barang Loh Harok Muncul Opo Malaka Kadu Sir Walah Taskun Lan Ojo Anteng Sopo Sir Ileyhi Marim Ileyhi Marim Artinya Kalau Kamu Suatu Saat Umpamanya Diberi Keramat Jangan Kamu Bangga Dan Senang Dengan Itu Sudah Itu Sembunyikan Sembunyikan Jangan Sampai Diceritakan Ke Orang Biasanya Malah Diceritakan Masya Allah Ini Tahad Duz Bil Ni'mah Saya Ke Jakarta Malam Sedang Nunggu Bis Tiba Tiba Lewat Jalan Kereta Api Kereta Apinya Mandek Sendiri Alhamdulillah Gak Saya Stop Gak Apa Lihat Saya Langsung Mandek Waktum Hulan Ngumpetakan Lahan Nyembunyikan Wa'illam Yadhar Lanlamun Orang Muncul Laka Marang Siro Min Ha Sangking Karamat Apa Sya'un Sesuatu Fala Tataman Nahu Mongkocong Ngar Parab Sopo Siro In Sya'un Walat Taksafulan Ojo Sedih Siro Ojo Sedih Ala Faqdihi In Atase Kasepen Kasepen Itu Orang Mendapatkan In Atase Kasepen Sya'un Wa'alam Lan Kramat Yang Paling Hebat Adalah Istiqomah Itu Istiqomah Itu Bukan Oh Kamu Sudah Punya Rumah Hidupnya Disini Tenang Pekerjaan Sudah Mapan Ini Bukan Istiqomah Itu Istiqomah Bahasa Istiqomah Itu Artinya Selalu Berada Di Rel Agama Tidak Nyimpang Tidak Nyimpang Selalu Bisa Menjaga Perintah Perintah Dan Larangan Allah Semuanya Terjaga Tidak Ada Yang Dilanggar Itu Namanya Istiqomah Itu Karomat Yang Top Sendiri Al Mu'abbari Kang Di Ungkapan Apa Anha Istiqomah Diungkapkan Diarani Bimtisalil Awamiri Wajtina Bin Manahi Kelawan Nuruti Piro Piro Perintah Wajtina Bilmanahi Lan Ngadui Piro Piro Larangan Gohiron In Dalem Lahire Wab Tinan Lan In Dalem Bat Itu Yang Namanya Istiqomah Fa'aleka Mongkone Tepono Siro Bitashih Hake Lawan Mengelurusaken Istiqomah Lawan Beneraken Atau Memperbaiki Istiqomah Wa ihkamihalan Ngukuhaken Istiqomah Tahdumkah Kapan Siro Betul-betul Membetulkan Istiqomah Mempercantik Istiqomah Tahdumkah Mongkone Bakal Melayani In Siro Oposing Melayani Al-Akwanu Piro Piro Alam Al-Ulu Yatu Kang Bongson Dubur Was Sufliyat Langkang Bongson Isor Kalau Kamu Istiqomah Betulan Dilayani Oleh Makhluk Allah Dari mana Matahari Bulan Langitnya Melayani Kamu Kemudian Makhluk Yang di bawah Juga Melayani Kamu Buminya Airnya Pepohonannya Semuanya Melayani Sama Dengan Imam As-Sya'bi Yang Satu Malam Berada Di tengah Jalan Musim Dingin Dingin Sekali Wah Dingin Bukan Main Wah Nggak Bisa Tidur Akhirnya Datang Sekor Harimau Harimau Besar Itu yang Kemudian Mendekap Ngepi Ngeloni Imam Sya'bi Sehingga Hangat Dikeloni Oleh Harimau Bisa Tidur Akhirnya Harimau 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 Bukan Memangsa Tapi Malah Menghangatkan Imam Sya'bi Itu Melayani Itu Orang Yang Istiqomah Minkah Sampai 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 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanarabbika Rabbil Azzati Amma Yashifun Wassalamun Alal Mursalina Walhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillah